Intro Wah cepedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan Saya berkongsi, bukan untuk mengajar Kalau ada salah dan silap, tolong maafkan Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Cani ya Panjang umur kita kali ini Esok lusa belum tentu lagi Hari ini Cani nak share cara Cani buat kuih Popiah, popiah goreng Saksikan video Cani ni sehingga habis Ok, mula-mula kita buat kuih popiah ya Sini Cani buat tepung 3 cawan ya, 3 cawan tepung Sedikit garam Ini minyak masak Kita guna 2 suyu minyak masak Ok, sekarang ini air 300 ml ya, mililiter Kita masukkan air Jangan tuang sekaligus Tunggu sikit-sikit aja Yuk, masuk Cani Ini 300 ml air Jadi, kalau sukatan 1 cawan Maknanya air 1 cawan setengah Yang Cani masukkan tadi Sekarang kita guna sikit lagi Tuang sikit lagi Kita lebih kurang 2 sudu besar Kita tambah air ya Macam ni Adunan ni Biar adun Kena uli lama sikit lah Setengah orang masuk Putih telur ya Ada yang masuk putih telur Ada yang masuk cukur Masuk cukur tu dalam 1 sudu makan Cukur Ini Cani tak ada masuk telur Tak ada masuk cukur Hanya 3 sahaja Gula, garam dan air Minyak, garam Dan air Ok, dah licin macam ni Nampak? Nampak licin ya? Kita perak dia selama 2 jam Nanti kita buat Ialah adunan yang telah kita perak Selama beberapa jam ya 2 jam kan? 2 jam setengah gitu Lebih sikit lah Kita kepuk-kepukkan semula macam ni Nampak? Adunan dia jadi licin lah Boleh lah kita Apa yang kata? Tengih Atas kuali Buat kulit Cik Ani tak perlu Tengahnya buat kulit Kita letak atas kuali gitu Ok, jom Ok, kita panaskan kuali Kuali ni Dia tak boleh terlalu panas ya Nanti ni Kita punya kulit Tak boleh lekat Dekat kuali ni Kuali kita dah panas Bismillahirrahmanirrahim Cik Ani ambil banyak ni je Haa, gitu Sediakan pisau ya Haa Pisau ni untuk Kita cungkil Dekat tepi ni Ni tandanya dah masak Dia mengelubung macam ni Haa Boleh kita cungkil Nampak Sediakan pisau ya Bagaimana dengan air Terkoyang boleh tu Biarkan je Haa Boleh tutup semula Haa, nampak Ok, sekarang ni Kita nak buat Sos pula Ya Haa Sini Cik Ani ada Haa Kita ada gula Gula ni Dalam Satu cawan setengah ya Lada kering Ini tepung jagung Garam Ni bawang putih Udang kering Ni cuka Haa, ni penting Ada cuka Kalau tak suka cuka Boleh ganti dengan Asam jawa ya Haa Ni Gula Kabung Ataupun Gula nisih Haa Banyak ni Ini sekadar Untuk bagi dia Warna Agak-agak kegelapan Sikit lah ya Gula merah Biasa pun boleh Ganti kan Ok, ni air Haa Ok Jom kita mulakan Mula-mula sekali Kita masukkan Cili Bawang putih Udang kering Ini kita blender sekali Hmm Masukkan gula putih Ini main masuk je ni Haa, ni cara cekan ni lah Ok Sekarang kita blender halus Ni kita tak nak Ada cili yang kasar ya Hmm Kita boleh tapiskan Bismillahirrahmanirrahim Haa Ada biji Segala bagai Haa Kita tengok ni Haa Kita tak nak yang ini masuk ya Haa Kita boleh Bikikan yang ni Sekarang kita masak Atas dapur Ok ya Haa Adunan cili kita ni Yang bahan-bahan yang telah kita kisar ni Kita masak Sehingga dia Betul-betul masak Haa Betul-betul dia masak Sehingga dia betul-betul masak Nampak jernih tu Haa tu dia dah Nampak masak Ok ya Sekarang Tengok cili kita Nampak kilat macam ni Haa Nampak pekat Haa Kita masukkan Dikit garam Ok ni Tengah cawan air Tepun jagung Tiga sudu ni Haa Bismillahirrahmanirrahim Ok kita masak Sehingga dia betul-betul pekat Baru kita masukkan cuka Terus kita masukkan cuka Barulah dia ada rasa masam Bismillahirrahmanirrahim Ok Haa Dah masak ya Nampak ni Sos kita nampak jernih Haa Dah Kita tutupkan api sahaja Ini bab last ya Last kita nak buat inti pula Haa Cik Ani tunjuk Cara buat inti Setengah orang Masak inti ni Tapi Cik Ani tak masak ya Ok ni labang bahannya Untuk Cik Ani Satukan Haa Ni kita ada carrot Yang ni potong macam ni Untuk mancis ni Ni ubi sekuang Dan taugeh Ok Haa Jom kita satukan Satukan Semua bahan Haa Nampak ni Kita masukkan Sedikit garam Kan tawar pula Kalau tak masuk garam Sedikit sahaja Kita nak bagi dia rasa-rasa gitu Haa Ni udang kering sikit Udang jadi nipis ni Korang sebut apa Haa Ni ni macam ni Kalau Cik Ani sebut Ni udang garam Dan kita masukkan Serbuk perasa sedikit Haa Ni serbuk perasa Haa Masuk je Ok Dan kita gaulkan Dan kita gaulkan Dah siap Kita gaul Kita masukkan Agap napis ni Ni sebabnya Kita dah campur semua Nanti dia berai Haa Bila dia berai Tak cantik lah Haa Kita bubuh dekat Popiah kita Ok Ini last sekali Haa Yang last Tadi kita dah Campur gaulkan Inti semua Sekarang kita nak gulung Haa Popiah kita ni Ok Sekarang kita Haa Gulungkan kulit kita ni Dan kita bubuh inti Haa Ni lah yang hasilnya Ni kita buat Ya Yang kita buat tadi Haa Haa Bila bubuh inti Nanti orang Cakap macam mana Nak bagi lekat Tepi ni Haa ni Kita gunakan Putih telur Untuk kita lekat Di bahagian bawah ni Ok Haa Ni cara Cik Ani Haa Balut Popiah Bismillahirrahmanirrahim Popiah ni Nak bubuh inti Banyak sendiri Boleh Yang kita beli tu Almaklum je lah Kita beli kan Haa Ni Bila buat sendiri Haa Suka hati Nak besar je Dabak ke Haa Ni Lipat Kiri Lipat kanan Haa Gulung je Ni Kenapa putih telur Tepi ni Nampak Haa Boleh lah kita Lekatkan Haa Lekatkan ni Apa Ada sisa kulit popiah ni pun Boleh kita Lekatkan Kalau tak ada putih telur lah Haa Ok ya Dah siap Haa Ada panjang pendek Panjang pendek Haa Ni sebabnya nak makan sendiri kan Tak ada ukuran Haa Besar pun besar Ok Jom kita pergi Goreng popiah kita Ok Kita panaskan Kuali kita Dan kita Masukkan Minyak Bismillahirrahmanirrahim Minyak 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 Mesti banyak ya Ok Sekarang Minyak kita Dah panas Boleh lah kita Masukkan Popiah kita Bismillahirrahmanirrahim Goreng popiah kita Betul-betul Garing ya Haa Telah nampak Kuning Kita dah angkat Dia tak garing lagi Nanti Bila kita masuk Bila kita Sapu sos Badannya Dia jadi lembek Ini dia macam Kari pap juga Nak kena setiasa Terbalikkan Kalau tidak Dia hangus sebelah Masak sebelah Jadi tak sedap Minyak pun Kena banyak Kalau kita sayang Minyak Jangan buat kuih Goreng-goreng Buat je kuih Kukus-kukus Sekarang kan Minyak mahal Ok Popiah kita Dah mula garing Nampak tu Haa Boleh lah kita Angkat Ok Bila kita Angkat Tengok Caknya letak Kena dirikan Macam ni Supaya minyak Senang turun Dia licin Dia nak baring juga Ok ya Ini yang last Haa Yang last penutup Buat kuih popiah ni Haa Ya Haa Ni dia Dah siap kita goreng Sekarang kita nak Salutkan dia Bersama sos Haa ni sos dia Sekarang Haa Kita Salutkan sos Pada popiah Kita ni Ini untuk Makas sendiri Haa Tak kisahlah Bula banyak Mana pun Ok Dah siap Kita bubur Sos Haa Kita bubur Bawang Daun bawang Ok Dan bawang goreng Ini cari-cari Ya Ok Dah siap Haa Jom Kita makan Ok Tengok ni Kita patahkan ya Hmm Bismillahirrahmanirrahim Wah tu dia Langop Haa Minyak dalam ni